Intro Yalom Bapak Ibu Saudara Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 Saya percaya sepanjang tahun ini adalah tahun yang spesial buat kita Karena saya percaya setiap tahun itu spesial Setiap tahun Tuhan punya benih yang kita makan Taburan yang kita tuai Dan bersama itu juga tantangan dan kemenangan demi kemenangan yang kita lalui di dalam hidup kita Tapi tidak dipungkiri bahwa tahun ini adalah tahun yang spesial Kenapa? Karena seluruh dunia ikut merasaikannya bersama-sama Benar? Kita mengalami sebuah pandemi yang tidak pernah terpikir Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi Dan kita percaya kalau sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan itu Tuhan izinkan terjadi Artinya Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang-orang yang kuat di masa-masa yang akan datang Jadi jangan sesali apa yang sudah terjadi di belakang Tapi lihatlah bagaimana Tuhanmu tidak pernah meninggalkan hidupmu Mulai dari awal tahun 2020 Sampai kita mengakhiri tahun 2020 nanti juga Kita akan melihat Allah yang sama adalah Allah menyertai kita sekaligus membuat pedang kita semakin tajam Hati kita semakin tangguh menghadapi setiap situasi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita Alkitab berkata demikian Masmur 23 ayat yang pertama Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Saudara mengikut Tuhan Itu dia adalah Allah yang selalu memberikan kepastian Yang tidak pasti itu sebenarnya adalah hati kita Bukan Tuhan Tuhan selalu pasti di dalam hidup ini Dalam situasi yang terbaik bagi kita Dia tetap Allah yang tidak mengubah posisinya sebagai Allah Dalam posisi yang mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang terburuk Dia juga tetap Allah Yang tanpa tantanganmu pun Dia tetap menjadi Tuhan di dalam hidup kita Dan dia punya satu hati yang tidak pernah diubah Yang dia ingin wariskan di hati setiap umatnya Alkitab berkata Tuhan itu jadi gembala kita Dan takkan kekurangan aku Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau Dan membimbing kita ke air yang tenang Itulah Tuhan bagi kita Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita rumput yang hijau Sekalipun ada masa rumput rasa tidak sehijau yang kau pikir Dan dia juga membimbing kita Bukan hanya di tengah-tengah badai yang begitu rumit Tetapi juga ada satu masa di mana dia taruh kita di air yang tenang Supaya kita bisa mengerti siapa Tuhan di dalam kehidupan kita Jadi hari ini bukan tentang Tuhan yang berubah Tetapi tentang bagaimana kita punya respon yang benar Menghadapi berbagai macam situasi kehidupan Sehingga kita tetap merasakan air yang tenang Itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita Ayat yang ketiga dikatakan Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Pernahkah Anda di sepanjang tahun ini Kita mengalami sebuah situasi Mau melangkah Mau maju ke depan Rasanya kok berat Keputusan dalam persimpangan Wah rasanya yang kanan atau yang kiri yang harus kau ambil Kita ragu-ragu di dalam memutuskan sesuatu Tapi di sisi yang berbeda Tiba-tiba ada satu conviction yang ada dalam hati kita Bahwa kita harus putuskan titik atau sisi mana yang harus kau putuskan dalam hidup Anda Waktu kita melangkah Rasanya seperti deg-degan Bener atau enggak ya Salah atau enggak ya Nanti akibatnya seperti apa ya Tetapi Anda melangkah dalam ketaatanmu Sekaligus di dalam masa di mana Anda belajar mendengar suara Tuhan Ternyata Ternyata Anda menemukan Tuhan serta hidup Ternyata Tuhan temukan Mungkin bisa jadi keputusan kita salah Tetapi Tuhan tata keputusan kita Untuk masuk kepada keputusan berikutnya yang jauh lebih benar Tapi dalam setiap keputusan yang mungkin tidak tepat itu Tuhan menuntun kita juga untuk menjadi kuat Jadi dalam hidup ini kalau kita berbicara tentang Tuhan Sejauh motivasi dan respon hati kita Itu bisa melihat Tuhan di tempat yang benar Bisa melihat Tuhan di tempat di mana dia adalah Allah yang tidak pernah berubah Dan kita meletakkan hati kita di pandangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita Maka kau akan temukan keputusan kita tidak semuanya sempurna Hidup kita tidak semuanya tepat persis apa yang kita inginkan Tetapi di balik semuanya itu akan selalu ada tuntunan Tuhan Yang membuat kita berujung kepada kemenangan yang luar biasa Dan itulah Tuhan di dalam kehidupan kita Hari ini saya ingin mengajak Anda Kita semua yang ada di tempat ini Teman-teman Jemaat Giza Morsyaron Mari sama-sama kita tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam Dari pada tahun-tahun sebelumnya Pertanyaan besarnya Satu tahun sudah berlalu Atau lebih tepat satu tahun akan berlalu Dalam satu tahun yang akan berlalu ini Kalau Anda tarik hidup Anda dari Januari Sampai kepada penghujung 2020 ini Adakah sesuatu yang sedang dilatih dalam hidup Adakah sesuatu yang sedang bertumbuh dalam hidup Adakah sesuatu yang Tuhan sedang mencurahkan kasih karunianya Untuk kita menikmati berkat-berkat yang besar Yang Tuhan sedang sediakan untuk keluarga kita Untuk pekerjaan kita Untuk hal-hal baik yang Tuhan sedang wariskan di dalam kehidupan kita Bisakah kita melihat sisi ini Bisakah kita melihat tangan Tuhan yang seperti ini Tumbuh di dalam kehidupan kita Atau sebaliknya Setelah kita mengakhiri tahun 2020 Mulut kita penuh dengan kutukan Hati kita penuh dengan rasa kecewa Hidup kita penuh dengan segala hal yang selalu buruk di mata kita Saudara ketika kita tinggal dalam sudut pandang yang seperti itu Jangan-jangan ada sesuatu yang salah Yang harus kita bangun Jangan-jangan ada angle yang lain Yang harus Anda lihat Jangan-jangan mungkin kita harus taruh kacamata kita Kemudian kita ambil kacamata yang baru Yaitu namanya kacamata kepercayaan Dan kacamata kasih karunia Untuk Anda melihat hidup Anda ini Bukan dari sisi negatif terus yang kau lihat Tetapi Anda belajar melihat hidup Anda Dari sisi kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa Bahkan di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun Kalau kita bisa melihat area ini Wow Anda akan temukan Dia adalah Allah yang menyegarkan jiwa kita Dia adalah Allah yang menuntun jalan-jalan kita Menuntun jalan-jalan yang mengalami sebuah kebenaran Ayat yang keempat dikatakan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadaku, gadamu, dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Lihatlah Bapak Uza Sebetulnya apa sih penyertaan Tuhan di dalam hidup ini Al kita berkata Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Jadi penyertaan Tuhan Itu bukan berarti kita harus selalu mengalami sesuatu yang Sesuai dengan keinginan kita Sesuai dengan berkat-berkat yang Anda inginkan Bukan hanya itu Kenapa kan Al kita berkata penyertaan Tuhan Itu berbicara tentang gadamu Dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Jadi selama ada gada Tuhan Dan selama ada tongkat Tuhan Maka disitu kita adalah orang-orang yang disertai Selama ada gada Tuhan Selama ada tongkat Tuhan Maka disitu apapun situasi hidup kita Kita adalah orang-orang yang mengalami penghiburan bersama dengan Tuhan Anda tahu gada itu bicara tentang apa sih Gada itu berbicara tentang didikan Tuhan di dalam hidup kita Gada itu berbicara tentang bagaimana sebuah situasi Tuhan pakai Untuk membentuk dan melatih hidupmu Menjadi seseorang yang jauh lebih kuat Kadang-kadang itu bisa tantangan Kadang-kadang itu bisa proyek baru Yang dimana Anda tidak punya pengalaman Tetapi Anda dipercaya untuk melakukannya Kadang-kadang itu bisa berupa pekerjaan baru Yang Anda coba untuk melewati masuk sebagai peluang Dan mungkin hari itu Anda betul-betul tidak punya pengalaman Dan Anda harus bersandar kepada Tuhan Kadang-kadang itu juga bisa berbicara tentang konflik di tengah-tengah rumah tangga Yang sengaja atau tidak sengaja itu terjadi Tapi Tuhan izinkan konflik itu dibentuk Untuk membentuk keluarga ini menjadi saling mengasih Suami jadi lebih kenal dengan istrinya Istri jadi lebih memahami Pria yang satu ini maksudnya gimana sih Anak-anak jadi lebih kenal papa mamahnya Mereka jadi ngerti Oh keluarga ku ini bukan keluarga yang sempurna Kadang keluarga kami punya konflik Tapi di tengah-tengah konflik itu kami selalu berujung pada perdamaian Dan dibalik semua peristiwa itu ada gada Tuhan Dibalik semua peristiwa itu ada gada Tuhan Yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih diri kita Untuk menjadi kuat Pertanyaannya adalah Saat gada itu diizinkan melatih diri kita untuk menjadi kuat Posisi hati kita itu ada di mana? Kalau posisi hatimu ada dalam sisi yang selalu negatif Negatif, negatif, negatif dan negatif Anda akan melihat gada Tuhan sebagai hukuman dan penghancuran bagi hidup Tapi kalau Anda bisa melihat ketika gada Tuhan itu berlaku dalam hidup kita Anda melihat dari sisi kasih karunia Tuhan sedang membentuk hidup kita Anda sedang melihat tantangan sedang diberikan dalam hidup kita Supaya kita menjadi manusia-manusia yang terlatih Anda bisa melihat bahwa situasi itu diizinkan terjadi Supaya komunikasi keluarga kami jadi jauh lebih baik Kalau kita melihat dari kacamata yang seperti ini Wow justru peristiwa yang seperti ini Anda akan kamsia-kamsia sama Tuhan dan berat Tuhan terima kasih Justru lewat tantangan ini loh Aku jadi lebih pinter melakukan sesuatu Tuhan justru lewat tantangan ini loh Komunikasiku jadi lebih baik dengan istriku Tuhan justru karena tantangan yang satu ini loh Hari ini saya jadi lebih kreatif dalam pekerjaan Oh Anda akan bersyukur Dan itulah yang dikatakan gada Tuhan akan menghibur kita Ujung dari gada Tuhan Ujung dari didikan Tuhan itu Ternyata kita bisa menyadari diri kita Dihibur oleh Tuhan Dikuatkan oleh Tuhan Dan menjadi sosok yang jauh lebih skillful Jauh lebih punya respon hati yang benar Jauh lebih bijak untuk merespon kehidupan dengan cara yang benar Sebaliknya selain gada juga ada tongkat Tuhan Tongkat berbicara tentang otoritas yang Tuhan berikan Sebagai Allah yang mempercayakan sesuatu kepada umatnya Dan ini pun juga penyertaan Tuhan Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Pernahkah Anda ngalami sebuah situasi dimana Segala sesuatunya seperti mentok pada sebuah keadaan Anda gak bisa berbuat banyak Anda gak bisa melangkah lebih jauh Dan satu-satunya yang kau punya adalah Doamu di hadapan Tuhan Penyerahanmu di dalam rasa percaya di dalam Tuhan Tiba-tiba Anda ketemu dengan seseorang Ngomong sederhana Mempresentasikan sesuatu dengan simpel Tiba-tiba proyek deal Tiba-tiba masalah selesai Tiba-tiba gak tahu sebabnya apa Tuhan buka jalan dengan cara-cara yang heran Saudara itulah tongkat Tuhan yang menyertai orang percaya Taukah itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita Dia membaringkan kita ke rumput hijau Dia meletakkan kita di air yang tenang Tujuannya bukan berarti rumput kita harus selalu hijau Bukan berarti air kita harus selalu tenang Bukan Tetapi justru sebaliknya Kalaupun rumput tidak hijau Biarkan hatimu tetap akan selalu hijau Kalaupun airmu setelah lagi berkejolak dengan begitu luar biasa Biarkan hatimu tetap seperti air yang tenang Di hadapan sorga Kenapa? Karena ada tongkat otoritas yang menyertai hidupmu Bahkan di saat-saat yang mungkin Anda gak punya jalan keluar Kau punya tuan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Gada dan tongkat adalah penyertaan yang akan mengikuti perjalanan hidup kita Kadang-kadang hidup kita dilalui dengan gada dan didikan Tuhan Tapi tidak jarang hidup kita dilewati dengan tongkat otoritas Tanpa banyak usaha Tuhan buka pintu-pintu yang tidak terduga Itulah hidup bersama dengan Tuhan Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan mengakhiri tahun 2020 Anda akan mengakhiri dengan gada dan tongkat Tuhan Dengan sikap hati yang terbaik dan iman percayamu kepada Tuhan Atau Anda mengakhirinya dengan kondisi yang Aduh kenapa Tuhan gak sertai Kenapa pekerjaanku begitu rumit Kenapa hidup begitu sulit Anda selalu melihat segala sesuatunya dari kacamata yang negatif Pilihan di tangan Anda Tapi hari ini saya kalau jadi Anda atau A Saya mau memotivasi setiap Anda semua di tempat ini Mari sama-sama Jangan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang salah Tapi lihatlah segala sesuatu dari kacamata kerajaan surga Bahwa dia adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita Kalau di dalam perjalanan hidup kita ada gada Biarkan gada itu kita lewati dengan penghiburan yang luar biasa Kalau dalam perjalanan hidup kita ada tongkat otoritas Wow biarkan kita pakai tongkat otoritas itu Dengan penyertaan Tuhan dan kita gak perlu sombong Dengan semua pencapaian Karena ujungnya Tuhan juga kok yang berikan otoritas itu dalam hidup kita Jadi mari kita akhiri tahun 2020 Dengan hidup yang takut akan Tuhan Mari kita akhiri tahun 2020 Dengan hidup yang gak fokus Dengan me, aku, aku, aku dan segala sesuatu Berkaitan dengan aku dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang selalu kurang di pikiran kita Tapi akhiri lah dengan rasa syukur Karena ada gada Rasa syukur karena ada tongkat otoritas dan penyertaan Rasa syukur karena lewat tantangan yang ada Kita diangkat Tuhan secara kapasitas di level-level yang berikutnya Dan ujung dari semuanya ini adalah Tuhan yang akan menghibur kita Dan saya percaya tahun 2021 bukanlah tahun kekalahan kita Tahun 2021 justru menjadi tahun dimana penyertaan dan penyediaan Tuhan sedang sediakan di tangan kita Beranikah Anda mempercayai setelah awal tahun sampai hari ini Mungkin hidup Anda mengalami proses Tapi saya percaya 2021 adalah tempat dimana siapa yang menang terhadap proses Maka tahun ini adalah tahun dimana semua orang akan menuai dengan setiap penyediaan yang Tuhan berikan bagi hidupnya Jadi hari ini mari jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Tuhan Cintai dia dan lihatlah bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu untuk tahun 2021 nanti Di sisi-sisi hidup yang lain layanilah Tuhan lebih lagi Fokuslah bukan pada barang tapi pada people Layanilah keluargamu Layanilah orang-orang di sekelilingmu Layanilah kontak grup Anda Layanilah gereja Anda Layanilah apa yang Tuhan memanggilmu untuk melayani di area tersebut Karena itulah sisa hidup yang kita bisa persembahkan di hadapan Tuhan setiap waktu God bless you, selamat tahun baru dan kita akan menyongsong tahun depan Dengan penyediaan dan iman yang besar bersama dengan Tuhan kita God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!